Selamat siang Bapak Ibu semua, saya abis dari Ultimex, ingin menanyakan kepada Bapak Ahmad Budi Harto yang saya dengar bahwa akan ada perubahan nama Istora Seneng jadi Bibi Arena saya mau bertanya untuk klarifikasinya ya mas, untuk pertanyaan tentang Bibi Arena belum bisa kita jawab sekarang karena sekarang kita mau fokus dulu untuk eventnya Bibi Indonesia Open 2013 tetapi setelah ini, kalau doorstop, monggo boleh bertanya oke, tentang Bibi Arena tapi kalau sekarang kita mau fokus tanya-jawab soal event Bibi Indonesia Open 2018 itu ya mas, jadi nanti aku doorstop aja oke, yang lain Pak Adekar Media silahkan Halo, selamat siang, saya baru dari Media Indonesia ada dua pertanyaan Pak pertama, kembali ke Pak Wilantur dulu kalau selalu ketua umum, tadi kan Mbak Susi bilang untuk target satu gelar nih Pak kalau dari ketua umum ada target khusus yang diinginkan jangan sih Pak di penyelenggaraan di penyelenggaraan ketika ini, di showroom ini gitu apakah ini lebih dari satu gelar maka secara-secara kan ada ganda campuran udah oke nih ganda campuran udah oke nih ganda campuran udah oke gitu jadi ketua umum ada mandak tersediri ngapain gitu kemudian itu Pak Budi Harto ingin tanya soal tadi, bener itu masalah keamanan Pak kira-kira yang dipersiapkan boleh dititilkan gak Pak seperti apa gitu berapa keamanan yang dipersiapkan dan dibaca seperti Pak Budi Harto Baik, Pak Budi Harto mohon bisa menjawab ada target khusus gak? Pak Budi Harto Sudah-sudah saya ya saya memimpin kepemurusan pembinaan orang itu sudah keempat karyanya ini ya dulu persatuan ekwondo Indonesia kemudian karatedo Indonesia korki kemudian kapsi kebunan kris Indonesia sekarang sekarang memimpin PBSI sudah terbiasa memimpin satu pasukan squad kita dalam olahraga dan sudah biasa untuk menentukan target nah kebiasaan saya saya tidak menentukan target itu agak tetapi mengharapkan bahwa pada event yang sangat penting itu pemain kita pada kondisi puncak kondisi puncak itu akhirnya kita bisa mengalahkan sekenap kemampuan yang ada padanya dari hasil latihan pembinaan maupun event-event yang sudah dijalani kalau pada saat penting itu event yang menentukan itu pemain kita sudah mampu untuk menampilkan kualitas puncaknya maka yaitu targetnya ya mas dimana kalau memang kualitasnya yang lain jadi supaya tidak ada beban kadang-kadang pemain itu ada beban harus menang, harus menang itu juga merupakan beban itu sendiri tetapi kalau kita minta supaya anda harus menampilkan kualitas puncak yang ada beban itu itu lebih ringan tapi tentu sebagai pembina targetnya sebanyak-banyak sapu bersih gak perlu soal kemudian gak sesuai dengan itu yaitu nasib dan nasibnya digentukan dengan sebagaimana tadi saya katakan seberapa jauh di pembina atlet kita seberapa kuat kita telah menyiapkan mereka untuk menjadi atlet-atlet yang betul-betul keras dunia nah saya kira sementara ini yang dilakukan BPSI yang menggelap para pelatih dan para pembina ini sudah maksimal sehingga akhirnya pada saatnya nanti hanya dukungan supporter Indonesia doa dari seluruh Indonesia yang akan menghasilkan para jual lagi mudah-mudahan seperti itu terima kasih selanjutnya Pak Budi meminta dirilakan untuk keamanannya Pak terima kasih jadi setiap kali kita menyelamatkan event kita sudah memiliki suatu SOP jadi standart operation procedure bagaimana kita mengatur tentang masalah keamanan ini dan itu pasti kita bersama dengan petugas-petugas dan aparat yang sudah biasa kita kerjasamakan ya dan tadi sudah kita sangat yakin walaupun mungkin kondisinya sekarang sedikit berbeda tapi kita sangat yakin bahwa aparat yang berkait dengan ini kita disampaikan oleh Pak Miranto sudah ditugaskan diberintahkan untuk mengatasi kondisi ini kita sangat percaya bahwa event ini akan bisa kita jalankan dengan aman dan selamat saya kira itu salah satu yang menjadi konsep kita karena setiap pelanggan pasti mengundang perawanan di sekolah waspada kita berhati-hati kita dan juga penelitian kita untuk men-setup itu semua harus kita tinggalkan saya kira itu Pak berhati-hati terima kasih